selamat menikmati nah disini ada Ustad Wadi Anwar yang mana ketika beliau menyampaikan sebuah istilahnya nasihat ataupun ceramahnya itu sangat-sangat menarik sekali sangat mudah tersentuh hati ya kan ketika disampaikan oleh Ustad Wadi Anwar ini nah disini ada judulnya itu 40 amalan kecil tapi pahalanya besar nah siapa sih yang gak mau istilahnya kita melakukan sebuah hal yang kecil tapi balasan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sangat-sangatlah besar ya kan sama halnya ketika kita istilahnya melakukan pekerjaan kecil tapi gajinya itu besar nah itu yang pasti kita sukakan nah sama halnya dengan ini yaitu 40 amalan guys ya jom kita mengaji bersama mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustad Wadi Anwar let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillah syukur pada Allah SWT kita bersama dengan Kuliah Maghrib 15 minit kita guna kitab 40 hadis yang amalannya kecil tetapi pahalanya sangat besar terjemahan Al-Sheikh Hairul Nizam bin Madhusain Hafizahullah malam ni kita tengok hadis yang ketiga seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah sahabat nama Abu Hurairah tuan-tuan ada anak laki dapat cucu laki-laki boleh buh nama Abu Hurairah nama seorang sahabat yang merupakan perawi hadis terbanyak umat Nabi Muhammad s.a.w dia nanti kalau umat Rasulullah ada 20 bilion di Padang Masyar contoh keseluruhan umat Rasulullah 20 bilion di Padang Masyar pertama yang paling banyak riwayatkan perkataan daripada mulut Rasulullah ialah yang bernama Abu Hurairah insyaAllah barakah letak nama anak Abu Hurairah berdoa hari-hari ya Allah jadikanlah beliau seperti sahabat Nabi Abu Hurairah banyak halim rajin taat kepada Nabi disayangi oleh Rasulullah s.a.w dan juga disayangi oleh Allah s.a.w insyaAllah kita baca hadis yang diriwetkan oleh Imam Muslim Bismillahirrahmanirrahim An Abi Hurairah An Rasulullah s.a.w s.a.w qal man da'a ila hudan kana lahu minal ajri misslu ujuri man tabi'ah la yanqusu thalika min ujuri him shay'ah wa man da'a ila dalalah kana alayhi minal ismi misslu athami man tabi'ah la yanqusu thalika min athamihim shay'ah rawah muslim maksud hadis ni sebelum saya terjemah hadis ni sadaqah Rasulullah s.a.w benarlah apa yang Nabi ucapkan iaitu sapa-sapa yang tunjuk kat orang lain jalan kebaikan atau ibadat ajak orang buat baik ajak orang beribadat ajar orang beribadat apa saja kebaikan maka hak ajak tu dapat pahala walaupun dia tak buat benda tu contoh dia bercakap tentang puasa sunat orang pakat puasa sunat orang mula puasa sunat bulan rejam orang mula puasa sunat bulan syawal kemudian orang ikut seperti mana yang dia ajak maka seribu orang yang berpuasa tu dapat pahala ke orang yang mengajak tu sebab dia yang tunjuk ke arah kebaikan subhanallah Allah tentang apa sebab tu buku ni dia himpunkan 40 hadis yang mana 40 hadis itu ialah 40 perkara yang Nabi ajak benda yang kecil tetapi pahalanya besar Allah kita ajak anak buah kita tentang kelebihan sedekah harta kita diberkati Allah menggandakan rezeki orang yang bersedekah bersedekah menjadi payung kita di mahsyar dia ajak maka anak-anak murid kita 100 orang esok tu mereka mula bersedekah 100 yang bersedekah itu keseluruhan pahala mereka mereka pun dapat hajian pun dapat maka tak perlu tunggu jadi ustaz kita ayah kita ada isteri kita ada anak-anak ajak dan ajak anak-anak kita untuk buat kebaikan ataupun buat ibadat kalau kita ibu kita ajak anak-anak kita ajak suami jom puasa esok kita puasa sunat kita puasa sunat apa nama ni pakcik 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 sah jumpa dia main panggil dia main masuk main sila masuk saya jemput masuk assalamualaikum ada tamu saya duduk kuliah main duduk sila duduk tak apa 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 sihat alhamdulillah sihat muda hari ya betul ustaz saya lah ustaz saya main siapa betul ustaz adik pun di Anwar saya saya memang peminat utat ya saya tengok macam macam betul ke tak betul pun tak tahu macam saya ni hidup ke tak macam mana hidup lah ni hidup ada ni itu pertama kali duduk sengabtai ni main satu keluarga alhamdulillah saya setukar dengar lah ustaz dah alhammarah saya sekarang umur 52 umur macam 40 tak ada anak sihat nampak ni anak kah ni anak masya Allah masya Allah ahlamu sahlam marhaban tu isri masya Allah alhamdulillah ahlamu sahlam betul tak betul-betul ustaz terharu terharu loh guys sampai dipegangin lo insya Allah jadi boleh gambar saya tergambar insya Allah duduk dulu sila sila jemput saya duduk saya duduk kuliah lah tak boleh sambil boleh dengar insya Allah sikit saya kuliah 10 minit 10 minit tak apa duduk tak apa tak ada apa aduh terharu orang anak alhamdulillah 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 ok dan sesiapa yang mengajak dan mengajar orang lain kepada kesesatan kejahatan dan keburukan maka dia mendapat dosa walaupun dia tak buat benda tu innadillah wa innadilaih rajun dia orang laki dia artis dia ajak orang pakai subang apa itu subang dia pakai subang orang ni pakai tiru pakai seribu anak muda tiru pakai subang padahal laki maka hukumnya berdosa haram bukan walaupun dia seorang je buat lepas tu orang tiru sebab dia tunjuk ke orang-orang tiru maka dia mendapat dosa hak seribu tadi walaupun dia tak buat inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benda kecil tetapi dosanya besar iaitu ajar orang lain buat dosa ataupun ajak orang lain buat dosa maka dia mendapat dosa yang orang buat tu sebab dia yang ajak orang Allah maka bahaya terutamanya bila kita ni ramai orang ikut ramai hari ni seronok buat channel buat channel youtube buka channel buat live tiktok buat live facebook kamu ajak apa kamu ajak orang masak alhamdulillah ajak orang masak niatlah hati supaya isteri-isteri di sana belajar masak masak yang sedap boleh jamu anak-anak makan jamu suami makan dapat pahala ajak masak tu walaupun dia ajak masak ada orang ajak ajak masak sampai juta-juta orang tengok betul kan cik nom tu saya tengok MasyaAllah kan dia punya subscribers tu kan saya tak kenal beliau kan tapi kadang tengok lah satu dua video dia ajak kan dia ajak masak tu kan ramai bukan kita tengok tu kita duduk masak tak ada masak pun tetapi bila tengok semua manusia boleh masuk syurga dia tukang masak dia tukang sapu-sampah dia cleaner dia buka kedai runcit dia cikgu semua boleh masuk semua boleh masuk syurga cuma tengok benda yang dia buat tu yang pertama niat untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan yang kedua jangan ajak benda yang mudarat ke orang betul betul sekali jangan ajak benda yang mudarat jadi kalau dia buat channel youtube dia ajak benda masak masak untuk apa masak untuk keluarga MasyaAllah maka yang tu jadi jadi kebaikan betul orang belajar orang masak untuk keluarga kan maka jadi kebaikan jangan kita ada channel youtube bercakap dengan memfitnah orang Allah na'udhu billah sebar aib orang ada orang channel dia memang untuk sebar aib orang astagfirullah khasbunallah wa ni'amal wakil khasbunallah wa ni'amal wakil hari-hari hari-hari sampai beratai-ratai siri sebar aib orang lepas tu cabar orang siapa berani cuba tengok kata mana kesalahan saya bila cabar Tuhan tunjuk kesalahan dia Tuhan tunjuk tu kita manusia ni jangan jangan memakai selendang Allah iaitu apa nama ni kibur itu selendang Allah azza wa jal saya tengok ada satu orang ni satu orang ada channel youtube setiap hari orang nu salah orang ni salah orang nu salah setiap hari dan tak betul pula yang dia tegak tu bukan betul pun betul fitnah lebih sebahagian tu tak betul pun yang dia tegak tu akhirnya Tuhan tunjuk akhirnya Allah Allah tunjuk keburukan dia ni kelemahan dia ni kesalahan dia ni khasbunallah wa ni'amal wakil jadi hati-hati sudah lah channel kita ni puluh-puluh ribu orang kita menyebar keburukan orang dan tak betul pula Allah dua kali dosa gelap di atas gelap sebab keburukan kawan tu dan rupanya itu bukan keburukan dia buat fitnah ke atas orang tu ada banyak channel youtube yang kita boleh tengok yang gairah mencari duit kod youtube dengan menjajah dan maruh orang Astagfirullah manda'a ila dalalatina Nabi sebut dalam hadis sahian sesiapa yang ajak orang ke arah kesesatan sampai orang lain musronok untuk untuk buat benda tak elok macam dia buat sebab tengok view banyak orang suka dia tanggung dosa seperti mana dosa-dosa orang yang melakukan perkara itu sebab dia yang tunjuk jalan untuk buat keburukan tersebut sama lah macam orang yang meluluskan kilang arak ini pemimpin kena dengar meluluskan kedai judi hati-hati menteri besar negeri-negeri hati-hati kuasa di tangan kamu Allah akan soal kamu kamu boleh tutup kedai judi boleh boleh sebab kuasa di tangan kamu kenapa tak tutup kenapa kamu tak tutup nak jawab apa depan Allah percaya atau tak percaya akhirat ada Allah itu wujud mahsyar itu wujud timbang dosa pahala itu wujud sama ada kita percaya ataupun ataupun tidak tentang sekalian hari perhitungan itu akan sampai maka saya peringat orang-orang yang ada kuasa orang-orang yang Allah bagi kuasa di tangan dia dia yang di petuan agung dia sultan dia perdana menteri dia menteri besar Allah akan soal kenapa kamu tak tutup tempat-tempat mungkar yang diluluskan satu ketika dulu kedai arak kedai judi kilang arak ini semua ini ada menteri besar perdana menteri semua ada kuasa untuk menutup benda ini hati-hati akhirat itu benar syurga itu benar neraka itu benar timbang dosa dan pahala itu benar jadi itulah hadis yang ke tiga yang kita ambil pada malam ini sekadar tu dulu kuliah ringkas saya berkaitan dengan empat puluh hadis empat puluh benda amalan kecil tetapi pahalanya besar ataupun pada malam ini kita tengok ada amalan juga kecil dan dosanya sangat besar iaitu sesiapa yang menunjukkan jalan kejahatan mengajak ke arah jalan kejahatan meluluskan tempat-tempat yang membuat kejahatan dan kemurkaan Allah walaupun dia lulus sekali sehari seratus orang pergi berjoget di disko itu dua ratu orang maka tiap-tiap hari yang masuk berzina di dalam disko itu yang masuk minum arak yang masuk khayal dadah dan sebagainya yang lulus itu sedang menanggung dosa-dosa itu walaupun dia duduk di rumah dia membaca Quran Allah walaupun dia duduk di rumah dia dia semayang tapi sebab dia yang lulus di bawah kuasa dia tempat itu diluluskan maka berjalan dia menanggung dosa itu untuk sekalian sementara masih hidup sementara masih bernafas Masjid bagi peluang untuk kita selain daripada bertaubat kita tutup tempat-tempat yang kita luluskan satu ketika dulu jadi yang itu saja untuk malam ini wassalamualaikum Muhammad jangan lupa pada setiap hari hari apa kamis jam 9 malam kisah hidup akhir zaman kami bawakan setiap minggu kamis jam 9 malam kisah hidup akhir zaman saya mula dengan tanda kecil kiamat yang pertama kita target tahun ini insyaAllah ada seratus episod kisah hidup akhir zaman sampai lah tanda-tanda besar rajal yak jush mak jush nabi isa semua ni dan sampai bumi kiamat bukan saya ceramah sampai bumi ni kiamat maksudnya episod tu sampai episod seratus insyaAllah hari kamis jam 9 malam begitu juga hari satu ni hari Rabu sebanyak 25 episod Fas'alu Ahlul Zikri satu segmen yang mengupas tentang tajuk-tajuk yang yang umah-umah menghadapi muskilah di dalamnya tajuk-tajuk berkaitan dengan kunud berkaitan dengan mazhab insyaAllah kita kupaskan secara ilmiah itu pada hari Rabu jam 9 malam di YouTube Ustaz Wadi Anwar official semoga tuan-tuan boleh dapat manfaat saya dapat manfaat amin 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 wa'alaikum 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 amin Allahumma Sallam alaikum Sudah selesai guys video yang disampaikan oleh Ustaz Wadi Anwar Masya Allah sangat-sangat mendalam Dan ini 40 amalan kecil Di bukunya ataupun Kitab yang dipegang oleh Ustaz Wadi Anwar tadi Yang dijelaskan dalam hadis itu adalah Ketika kita Menyebarkan kebaikan sedikit saja Maka pahalanya Akan juga mengalir kepada kita Menunjukkan jalan kebaikan Kepada seseorang Mengajarkan kepada seseorang Untuk membaca surat al-ikhlas saja Ataupun membaca Surah daripada al-Quran sedikit Dua huruf, tiga huruf saja Lalu mereka senantiasa membacanya Maka juga kita dapat pahalanya Ketika kita menunjukkan jalan Kepada seseorang Kita juga dapat pahalanya Ketika kita istilahnya melakukan kebaikan Dan orang lain juga mengikutinya Maka kita juga dapat pahalanya Akan tetapi ketika kita Ketika kita menunjukkan Satu keburukan Maka dosanya kita juga akan Mendapatkannya Allahu Akbar Bisa dikatakan Pahala jariah Atau bisa dikatakan Juga dengan dosa jariah Itulah tadi Yang disebutkan Al-Ustaz Wadi Anwar Macam istilahnya Channel-channel yang Gosip Fitnah dan lain sebagainya Yang hanya istilahnya Membongkar Keburukan-keburukan Orang lain Bahkan di dalam hadis Juga disebutkan Bahwasannya Ketika kita mengetahui Ya Aib daripada seseorang Maka tutuplah Rapat-rapat Karena kenapa kita juga punya Aib Dan Allah subhanahu wa ta'ala Masih menutup Aib kita Tapi Kalau kita istilahnya Tidak ditutup Aibnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka sesungguhnya Banyak sekali Kejelekan-kejelekan Yang ada Pada diri kita Allahu Akbar Semoga kita Termasuk orang-orang Yang senantiasa Menyebarkan kebaikan Dan juga Istilahnya Mendapatkan Pahala Daripada kebaikan Itu sendiri Tetap Share-share Kebaikan Teman-teman Karena disitu Teman-teman Akan mendapatkan Beribu-ribu Kebaikan Ketika orang lain Juga Istilahnya Melakukan Hal Yang ditunjukkan Oleh teman-teman Sekalian Oke itu saja Video kali ini Guys Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan Kesehatan Selalu Perlindungan Di dalam Selahnya dakwahnya Dalam kehidupannya Dan juga Bahagia Dan doakan juga Kami Agar supaya Kami Tak bisa dikomah Dalam menjalankan Perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala Dan senantiasa Menjauhi Larangan-larangannya Amin Amin Ya Rabbal Alamin Oke guys Itu saja Video kali ini Terima kasih Buat teman-teman semua Yang sudah nonton video ini Dan ngaji bersama Kita Semoga bermanfaat Semoga menambah Wawasan dan pengetahuan kita Serta ilmu kita Dan juga menambah Kedekatan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga Kecintaan kita Kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Terima kasih Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax